Halo, jumpa kembali bersama Jimbo Klasik kali ini saya mau reporting reporting salah satu tanaman ya atau pohon yang sangat bagus karakternya ini seperti ini ini bagus untuk di bone saya juga dan ini saya ambil dari polybag saya pilih langsung batang-batangnya percabangan saya pilih pohon mustam ini karakter batangnya bagus ya warna hitam oke langsung saja kita amati dulu percabangan mana yang mau kita pakai dan yang kita buang kita pilih dulu ini dengan alat seadanya saya cukup pakai gunakan karakter ini juga sudah lumayan tumpul ya sering patah oke tapi tidak apa-apa yang jelas yang penting kita tetap berkarya seni bonsai seni bonsai adalah seni hidup jadi tidak semua keinginan kita bisa kita aplikasikan ke dalam suatu pohon karena pohon juga mempunyai hak untuk hidup dan membentuk gerak dasar batang itu sendiri namun kita ada usaha atau pemilihan cabang ini bertujuan untuk membentuk bentuk pohon ya sesuai dengan keinginan kita makanya kita beli percabangannya nah seperti ini nanti kita kawat pokoknya terlihat keras namun tidak sekeras yang kita lihat ternyata gampang juga kita potong nih seperti biasa saya pakai gunting seng gunting gabluk ya ini yang saya pilih nanti ini ini sudah saya pilih percabangannya potong dulu aja yes seperti ini oke langsung aja kita buka nah ternyata karena sudah banyak sekali buh sampai buah awal lagi keras rambutnya sudah banyak banget oke kita beli dulu ya nah akar serabutnya sudah banyak banget ini saya potong aja nanti biar bisa masuk di pot ceper keras rambut ini berguna untuk mencari nutrisi ya makanan kita sisakan segini aja biar gak terlalu banyak yang dipotong nanti saya pilih juga kerakar yang di atas kita cuti seperti ini biar akarnya tidak kepotong oke bagus banget ini nah ini akan saya perlihatkan gerak batangnya yang lama terpendam ini akan lebih tinggi nih tampilannya ini pemilihan akar-akar yang terlalu tinggi saya buang aja nanti biar terlihat tinggi pohonnya akarnya banyak banget serabutnya mantap ini nanti kalau sudah jadi wow ini kita pilih dulu kalau tadi kita pilih percabangan sekarang kita pilih akar rambutnya selamat menikmati oke sekarang saya coba pasang potnya ya ini saya rasa cukup segini aja nanti kita kurangi ini ya tanah yang di bawahnya saya pilih pot yang jeper ini karena saya mau menampilkan akarnya ini terlihat sangar angker nah seperti ini aja lah kayaknya mantap ini terlihat sangar nih angker karena akarnya terlihat banyak banget ada gak ya pohon di alam seperti ini ya tentunya adalah gerak batangnya nah kita lihat jelas ini perakarannya serabutnya banyak mantap ini oke sekarang kita proses reporting selamat menikmati terlihat selamat menikmati 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 selamat menikmati